Terima kasih Anda masih menyaksikan kompas yang saudara walau telah menetapkan satu orang tersangka di kasus peretasan oleh hacker Biorka. Hingga kini polisi belum menemukan pelaku asli Biorka. Penetapan tersangka pada pemuda asal Madiun, Muhammad Agung Hidayatullah juga dinilai tergesa-gesa dan justru membuat sosok asli Biorka makin melenggang bebas dan tidak terdeteksi. Gegir hacker atau pertas Biorka berujung pada penetapan tersangka. Pemuda asal Madiun, Muhammad Agung Hidayatullah, ditetapkan jadi tersangka oleh polisi. Agung dituding membantu pertas Biorka menyebarkan data pribadi, termasuk data pribadi pejabat di laman internet. Agung yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang F ini diketahui tiga kali mengunggah dokumen di akun bernama Biorkanism. Walau sudah jadi tersangka, polisi tidak menahan Agung karena dinilai kooperatif. Namun penetapan Agung jadi tersangka dikritisi Pakar Hukum Pidana Abdul Fikar Hajar. Menurut Fikar, pemeriksaan polisi belum menyentuh inti perkara dan terlalu tergesa-gesa menetapkan Agung jadi tersangka. Hal ini justru membuat sosok pelaku asli Biorka mencari jalan lain agar semakin tidak tertangkap. Kalau dilakukan secara tergesa, ini justru kalau menurut saya akan menyulitkan dalam pencarian orang yang disangka atau diduga menjadi pelaku utamanya. Karena itu tadi ya, sudah ada orang yang ditetapkan atau didudukan statusnya sebagai yang bertanggung jawab. Karena itu kemudian orang pelaku yang sebenarnya itu bisa mencari jalan sedemikian rupa sehingga dia bisa tidak tertangkap. Penangkapan Agung juga disangsikan pakar keamanan siber pertama persada. Dari runutan waktu penangkapan dan aktivitas Biorka di internet, dinilai persada tidak masuk akal. Persada menegaskan, selain memburu Biorka, tim susbentukan pemerintah seharusnya juga berfokus pada pengamanan data agar tidak kembali mudah diretas. Kalau misalkan dia sudah si Biorka ini sudah punya grup telegram, kemudian dia beli punya si MAH ini gitu. Terus buat apa dia dipakainya orang yang dia sudah punya grup telegram sendiri, kok sudah eksis gitu. Ya udahlah ini grup, apa namanya, Satgas ini udahlah, apa namanya, lakukan audit keamanan informasi, amankan semua sistem yang ada di pemerintahan kita gitu. Tidak usah kejar-kejar si hackernya dulu karena ribet mungkin gitu. Amankan dulu semuanya, begitu sudah aman, termasuk kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah gitu. Kalau sudah semuanya aman, sudah kuat gitu, barulah ofensif nih, cari nih siapa si Biorka nih gitu. Jadi fokusnya amanin datanya dulu ya, jangan fokus kejar siapa Biorka itu ya Bang ya. Kalau sekarang, apa namanya, tangkap-tangkap si ini gitu, banyak hacker yang tidak setuju, marah, malah saling serang kementerian lembaga, sedangkan belum diperkuat, malah jadi ancur berantakan lagi. Walau berkali-kali akun Biorka terkena suspend atau penutupan akun dari Twitter karena melanggar aturan komunitas, namun hingga kini sosok asli Biorka masih belum terungkap. Di sisi lain, polisi juga harus menjelaskan pada publik peran tersangka agung. Apakah sebagai pelaku penyerta yang bersama-sama melakukan kejahatan atau hanya membantu sebelum kejahatan terjadi? Semua dibutuhkan bukti.